Dikenal sebagai artis, Oki Setia Nadewi juga dikenal sebagai seorang ustazah. Ia sering mengisi ceramah dalam berbagai acara. Cuplikan video saat Oki ceramah dalam sebuah kesempatan diunggah oleh sebuah akun gosip. Terdengar Oki membahas soal orang-orang yang sering memposting masalah di media sosial. Ada jenis orang yang sedikit-sedikit masalah hidupnya diposting di media sosial. Kenapa? Cari perhatian ya. Cari posting-posting di media sosial. Ucap Oki. Dikit-dikit masalah rumah tangga diposting di sosial media. Dikit-dikit apa-apa diposting di sosial media. Lanjutnya. Mungkin karena dia tidak pernah bangun sholat malam. Sehingga dia cari muka di hadapan orang, bukan cari muka di hadapan Allah. Yang kita inginkan adalah cari muka di hadapan Allah SWT, Ibu Oki. Melihat kolom komentar, netizen langsung membawa-bawa nama Ria Ricis yang merupakan adik dari Oki. Pasalnya beberapa waktu lalu, Ricis diserang warganet karena membuat vlog saat ayahnya meninggal. Netizen lantas meminta Oki untuk menasehati sang adik. Nyindir adiknya nih, tulis netizen. Lah, apa kabar adik lho? Bokap meninggal malah ngonten posting di sosial media. Sahut lainnya. Adiknya kesindir dong, ustazah. Timpel netizen. Nasihatin dulu adiknya, pinta netizen. Si Ria Ricis kesindir gak ya? Sinti lainnya. Bagaimana pendapat kalian setelah tahu Oki Sina Dewi Ceramah bahas cari muka di media sosial? Apakah Ria Ricis tersinggung? Terima kasih telah menonton!